Halo Sobat Brilion, jelang akhir tahun sejumlah daerah di Indonesia diprediksi mengalami cuaca ekstrim. Mulai dari hujan lebat, gelombang air laut tinggi, hingga angin kencang. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika pun menghimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi potensi tersebut. Khususnya pada periode 21 Desember hingga 1 Januari 2023 mendatang di beberapa wilayah di Indonesia. Ada pun daerah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Kemudian khusus untuk tanggal 24 Desember 2022, potensi siaga dari perkiraan berbasis dampak diprediksi di sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Jadi tanggal 24 ada 3 provinsi, tanggal 21-23 ada 12 provinsi. Potensi cuaca ekstrim tersebut diperoleh BMKG usai memonitor perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia, di mana berdasarkan data analisis cuaca terbaru terdapat potensi signifikan dinamika atmosfer. Potensi cuaca ekstrim pada saat mudik, nataru, dan sampai arus balik. Atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah bagian selatan Indonesia, Sampai juga bagian tengah dan timur. Terdapat 4 fenomena anomali atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut. Yakni peningkatan aktivitas monson Asia, adanya intensifikasi seruakan dingin Asia. Kemudian ada indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah perairan selatan Indonesia. Serta terpantaunya beberapa aktivitas gelombang atmosfer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.